Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Ankel Goal, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan Liga Champions. Chelsea vs Real Madrid, Grace Rodrigo bawa El Real ke semifinal, Chelsea vs Real Madrid tersaji di Stamford Bridge, rabu dini hari ini. Tim tamu punya keunggulan 2-0 di leg pertama, kedua tim imbang tanpa gol di paru pertama, Real Madrid mencetak dua gol via Grace Rodrigo yang membawa mereka menang 2-0. Hasil ini mengantarkan Real Madrid ke semifinal Liga Champions. Pasukan Carlo Ancelotti menunggu pemenang antara Bayern Munich vs Manchester City. Napoli vs AC Milan, diwarnai dua penalti gagal. Rosoneri ke semifinal Napoli vs AC Milan berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, rabu dini hari ini. Milan sebetulnya bisa memimpin di menit ke-22 andai eksekusi penalti Girol tak ditepis. Girol baru bisa membayar kesalahannya di menit ke-43. Napoli mendapatkan hadiah penalti di babak kedua. Kevarat Celia selaku eksekutor membuang peluang. Napoli baru bisa menyamakan skor di injury time lewat sundulan Victor Ossingen. Al-Hilal vs Al-Nasr, Ronaldo DKK Keop 02 Al-Nasr bertandang ke markas Al-Hilal di King Part International Stadium, rabu dini hari ini, dalam lanjutan Liga Arab Saudi. Ronaldo tampil sebagai hujung tombak dan menjadi starter. E-Goal membawa tuan rumah membuka keunggulan di perhujung babak pertama, tepatnya pada menit ke-42. Dan babak kedua lewat titik penalti. Bayer vs Man City, Dai Roten butuh keajaiban? Bayer Munich harus bisa membalikkan ketertinggalan 0-3 saat menjamu Manchester City di leg kedua perhampat final Liga Champions. Ini situasi sulit bagi Dai Roten. Bayer kalah 0-3 dari Man City saat bermain di Etihad Stadium pada leg pertama perhampat final. Anak kasut Thomas Tuchel itu butuh menang 4-0 untuk bisa melaju ke semifinal dalam pertarungan 90 menit di Munich. Hal tersebut tentu tak akan mudah, maka Tuchel mengaku butuh keajaiban. Kami butuh keajaiban. Saya tidak tahu apakah berbicara tentang 4-0 atau 5-1 itu tepat, Anda harus realistis. Tetapi kami percaya pada diri kami sendiri, kata Tuchel dalam konferensi persilang lagar. Momen Ronaldo banting lawan ala Gulat Cristiano Ronaldo gagal menyelamatkan Al-Nassar dari kekalahan di markas Al-Hilal. Ia malah menandai penampilannya dengan bantingan ala Gulat ke lawan. Pada menit ke-57, ia terlibat perebutan bola dengan pemain Al-Hilal. Karena kalah posisi, Ronaldo lantas membantingnya dari belakang. Wasid Michael Oliver pun menghukumnya dengan kartu kuning. Selain momen itu, Ronaldo kabarnya juga menunjukkan kekesalannya dengan menendang botol di tepi lapangan. Sebenarnya Ronaldo sempat mencetak gol pada menit ke-76. Namun gol itu dianulir karena offside. Ini jadi kedua kalinya beruntung Al-Nassar gagal menang. Pekan lalu mereka ditahan imbang Al-Feyhan 0-0. Menanti derby Milan di semifinal Liga Champions AC Milan terus melaju di Liga Champions 2022-2023. Rosoneri pun bisa menanti duel derby Milan. Milan ke semifinal setelah menang agregat 2-1 atas Napoli di perempat final. Pada leg kedua di Stadion Diego Armando Maradona, Rabu, tanggal 19 April tahun 2023, Dini Hariwip, kedua tim bermain imbang 1-1. Napoli baru bisa menyamakan skor di injury time lewat sundulan Victor Ossingen. Hal tersebut masih membuat Milan melaju ke semifinal dengan agregat 2-1 karena pada pertemuan pertama menang 1-0. Melian tinggal menunggu lawan di semifinal dari pertemuan Inter Milan melawan Benfica. Merazuri untuk sementara mengantongi keunggulan agregat 2-0. Derby Milan pernah tersaji pada semifinal Liga Champions 2002-2003. Milan berhasil melaju karena unggul agresivitas gol tandang dalam agregat 1-1. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!